Pada tahun 1961, Skadron Percobaan Helikopter sebagai wadah kegiatan pesawat-pesawat perlu ditingkatkan, menjadi Skadron 6 Helikopter yang berpangkalan di Hussein Sastra Negara Bandung, yang kemudian didukung dengan dibentuknya Skadron Teknik 6, sehingga pemeliharaan pesawat dan tanggung jawab penuh atas kesiapan pesawat dibebankan kepada Skadron 6 Helikopter. Pada tanggal 22 Desember 1962, diputuskanlah untuk memindahkan Skadron Udara 6 ke Pangkalan Angkatan Udara Semplat Bogor. Bulan Januari 1965, menandai era heli angkut berat pertama di Indonesia. Dalam perakitan pesawat inilah seorang pionir heli, Kapten Udara Atang Senjaya Gugur. Sehingga sampai dengan saat ini, namanya diabadikan menggantikan nama Pangkalan Angkatan Udara Semplat menjadi Pangkalan Angkatan Udara Atang Senjaya. Dalam periode akhir 1970, Skadron 6 menerima 4 pesawat UH-34D Sikorsky dari pemerintah Amerika Serikat, yang merupakan lambang kekuatan dan kebanggaan baru bagi warga Skadron 6. Misi atau kegiatan yang dilaksanakan Skadron 6 tidak hanya sebatas operasi-operasi atau kegiatan SAR semata. Selain menyelanggarakan latihan, sesuai program kerja satuan Skadron juga terlibat dalam berbagai latihan yang diadakan TNI AU maupun latihan bersama dengan negara lain. Sejak tanggal 5 September 2001 hingga saat ini, Skadron 6 telah mengoperasikan dua jenis pesawat, yaitu S-58T Twin Pack dan NAS-332 Super Puno, dan semakin nyata mendarmabaktikan dirinya bagi lusa dan bangsa. Seperti pada saat terjadi bencana tsunami dan kempa di Dangro, Aceh, Darussalam dan Nias, banjir di Jember, operasi cendrawasa, latihan gabungan TNI 2008, dan juga dalam misi-misi VIP. Personel Skadron Udara 6 juga menjadi salah satu komponen penting yang turut mengawaki pesawat-pesawat di VIP atau VIP dalam mendukung kegiatan kepala negara Republik Indonesia. Kedron Udara 6 tak pula setia menjadi sayap tanah air menawal di Gantara Indonesia. Kedron Udara 6 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 Terima kasih telah menonton Tidak ada sejengkal tanah pun di tanah air kita ini yang tidak pernah kami injak Dari Sabang sampai Meroki, dari Miangas sampai Kuloroti Skadlon Udara 6 mengembang sebagai skadlon udara helikopter sedang Yang berfungsi untuk misi dukungan udara pada misi militer Dukungan udara disini bisa kami jabarkan antara lain sebagai SAR SAR untuk bencana, SAR untuk kecelakaan pesawat, SAR untuk kecelakaan laut Kemudian kita juga mempunyai fungsi SAR tempur SAR tempur adalah untuk melaksanakan pencarian dan pertolongan di medan pertempuran Terhadap personil dan material yang berada di daerah pertempuran Yang membutuhkan waktu dalam segera untuk kembali ke daerah awal Kemudian selain itu fungsi-fungsi yang lain kita dapat digunakan juga untuk membantu bencana alam Disitu ada anggutan logistik, anggutan personil Kemudian kemampuan helikopter ini dapat tick off dan landing tidak hanya di pangkalan udara Di spot-spot kecil pun kita dapat landing disitu Dengan keadaan Indonesia yang merupakan negara kepulauan Helikopter sangat cocok untuk pertama pencarian dan pertolongan Dengan keadaan bencana kemudian untuk dukungan logistik ke tempat-tempat terpencil Kita mempunyai spesialisasi untuk melaksanakan rappling, fast group, voice untuk mengambil korban Apabila tidak memungkinkan pesawat itu landing Maupun kita mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sling loot operation Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! cukup tua, dibuatan tahun 1958, kemudian diperbarui oleh pesawat Cougar ini. Pesawat ini baru masuk menjadi kekuatan Skadron 6 tahun 2001, dan dengan usia yang 10 tahun lebih ini, banyak sekali disumbang sih dari Cougar ini. Helikopter ini, NIS-332 Super Puma, tentunya kelebihan allotment lebih besar. Kemudian dia bisa beroperasi di daerah pegunungan yang sangat handal, kemudian di laut kita juga dapat melaksanakan misi di sana, Oversee maksudnya, tentunya dia punya aerodinamis yang baik, kemudian didukung oleh avionik yang baik, kemudian tentunya pengoperasionalannya yang berkaitan dengan penerbangnya tentunya penerbang-penerbang yang sudah terlatih. Ini adalah pesawat yang sudah canggih, yang boleh dibilang semua pesawat bisa terbang sendiri. Kalau kita tidak bisa menguasai pesawat, nanti kita akan dikuasai oleh pesawat. Kita harus banyak belajar, banyak membaca, banyak ingin tahu sehingga kita bisa sehati dengan pesawat. Banyak sekali perubahan-perubahan maupun perkembangan yang dialami oleh sekadron, dari sejak awal, dulu pertama terbentuk, sampai sekarang ini. Ini adalah masa-masa yang paling mengembangkan, terutama khususnya menjelang 50 tahun, ulang tahun sekadron ini. Jadi tadi pagi saya mulai bangun, biasa jam 5, sholat subuh, kemudian berangkat ke kantor, briefing pagi dulu. Itu wajib. Semua penerbangan, sebelum mulai penerbangan itu wajib kita melakukan briefing. Jadi briefing itu kita untuk mengetahui segala informasi mengenai cuaca, kemudian kesiapan fasilitas pendukung penerbangan, itu semua dilakukan. Sehingga kesiapan baik dari itu pendukung penerbangan maupun penerbang itu sendiri, mereka sudah cukup menerima informasi. Sehingga diharapkan pelaksanaan penerbangan pada hari itu semuanya boleh jalan lancar. Dalam proses pelaksanaan pemeliharaan, kita laksanakan pemeliharaan itu mulai dari sebelum terbang. Sehingga pada saat pelaksanaan terbang, segala sesuatunya berjalan dengan baik. Pagi-pagi satu jam sebelumlah kita cek pesawat. Kita cek oli-olinya. Kita cek semuanya lah dari depan sampai belakang ada cek list-nya buat mengecek pesawat private maupun post-flight. Apapun yang terjadi pada pesawat, misalkan trouble-trouble itu merupakan satu pelajaran bagi kita, dan kita turunkan kepada teknisi-teknisi yang lainnya sehingga apabila mereka mengalami situasi yang sama, mereka sudah mengetahui sebelumnya. Sehingga pesawat itu akan tetap S atau serviceable dan safe untuk digunakan. Terima kasih telah menonton! Jadi banyak pengalaman yang saya terima terbang bersama Uber ini. Jadi itulah menjadi satu kebanggaan khususnya bagi kami, para pilot helikopter. Semua tempat tidak bisa kita tidak darhati. Dari Sabang sampai Merauke, Alhamdulillah pernah kita lewati. Karena terbangnya itu sangat menyenangkan. Karena pesawat terbang rendah, jatuh terbang tinggi, pesawat terbang melihat pemandangan yang sangat lida. Nahumnya semuanya berpikir, bertindak dan berucap dengan positif. Kemudian berkarya dan bekerja dengan ikhlas. Jadi pesawat ini penuh dengan teknologi. Apabila kita malas belajar, maka kita selesai. Tidak ada permasalahan yang tidak ada di buku. Sehingga apapun permasalahannya, Bila seorang mekanik tersebut rajin membaca, rajin belajar, maka dia akan terselesaikan. Terima kasih telah menonton!